Intro Halo Assalamualaikum Bollywood Lover Ketemu lagi dengan saya Andika Nasir Di channel youtube milik saya Bollywood News Dimana di channel youtube saya ini Saya akan memberikan informasi kepada kalian Tentang dunia Bollywood Baik dari filmnya Musik, lagu Kemudian aktor-aktris Bahkan juga tentang hot gossip Dan fakta-fakta tentang Bollywood Oke Buat kalian Bollywood Lover Yang belum subscribe channel saya ini Ayo cepat subscribe channel saya Agar kalian tetap cari informasi Tentang dunia Bollywood Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe Kemudian kalian aktifkan notifikasi Agar setiap ada video baru dari channel youtube saya Kalian tahu dan kalian bisa mendapatkan informasi terbaru Kemudian kalian juga jangan lupa untuk like dan share video ini Oke di video kali ini saya akan mencoba menunjukkan informasi Dari dunia Bollywood Saya akan memberikan Saya akan menunjukkan informasi tentang Fakta tentang Musik dan lagu dalam film Bollywood Oke Mungkin dari beberapa Bollywood Lover Mungkin ada juga yang belum tahu bahwa Pemain film dalam sebuah film Bollywood itu Tidaklah benar-benar menyanyikan lagu yang ada dalam film tersebut Melainkan dinyanyikan oleh penyanyi lain Biasanya disebut dengan playback singer Nah playback singer ini sebenarnya sangat banyak sekali di Bollywood Itu Baik laki-laki maupun perempuan Banyak sekali Mungkin hampir ada ribuan ya Nah di kali ini Saya akan mencoba Mengenalkan kalian Atau memberitahu kepada kalian Siapa sih Menyanyi latar itu Yang ada di Bollywood Yang mungkin suaranya Sering kalian dengar Dan familiar di training kalian Tapi kalian belum tahu Siapa sih yang memiliki suara Dibalik suara emas itu Nah Oke Perlu kalian ketahui bahwa Penggunaan penyanyi latar pada film Bollywood itu Dimulai di tahun 1931 Pada film Alam Ara Nah Pada awalnya Setiap penyanyi yang di sebuah film Akan merekam suara atau nyanyiannya Itu sebanyak dua kali Yang pertama untuk pengambilan gambar Yang kedua untuk Rekaman dia sendiri Nah namun Seiring pergambangan waktu Teknik tersebut Berakhir di tahun 1993 Karena Mungkin yang dikembangkan Teknik baru ya Untuk menggabungkan langsung suara Rekaman Suara rekaman Lagu Langsung ke dalam film Nah yang pertama Ada Kumarsanu Nah Kumarsanu ini sebenarnya sih Bukan nama sebenarnya Kalau nama aslinya sebenarnya Adalah Kedarnat Batacarya Kumarsanu lahir pada 23 September 1997 Kumarsanu Awal karirnya Dimulai pada tahun 1990 Nama Kumarsanu sendiri itu Merupakan pemberian dari seorang produser Karena gaya Menyanyinya yang mirip Dengan Kisar Kumar Sehingga Prouser tersebut memberikan Nama panggung Untuk Kedarnat Kedarnat Batacarya Sebagai Kumarsanu Nah Yang menjadi hits Kumarsanu Atau yang membuat dia booming Itu adalah sebenarnya Film Asikui Tahun 1991 Yang berhasil Mengantarkan dia Mendapatkan Penghargaan Film Film Fair Awards Pertamanya Sebagai Best Male Singer Nah Mungkin kalian penasaran Kumarsanu Nyanyi di Lagu apa Aja sih Di film apa Oke Yang pertama adalah Film Darkan Dengan Lagu Tundil Darkan Yang versi Set Kemudian Kumarsanu Juga bernyanyi Di Dilhae Tumhara Lewat Tembang Atau lagu Berjudul Bad Dilka Sakur Kemudian juga Dilhae Tumhara Dan yang terakhir Yang terakhir Paling Familiar Di Telinga Kalian Adalah Film Kucu Kucu Tahe Yang Sangat Booming Di Indonesia Di Awal Tahun 2000 Di Film Kucu Tahe Dia Menyanyikan Lagu Lerki Lerki Beri Lerki Beri Anjana Lerki Beri Anjani Hei Sapna Hei Sace Hei Kahani Hei Oke Masuk Ke Penyanyi Latar Berikutnya Atau Playback Singer Yang Berikutnya Yaitu Ada Udit Narayan Udit Narayan Lahir Di Tanggal 1 Desember 1955 Mulai Dikenal Boomingnya Hexnya Itu Pada Film Kayamat Sekayamat Tahun 1988 Film Tersebut Dibintangi Oleh Amir Khan Dan Juhi Chaula Kemudian Udit Narayan Menyanyikan Lagu Hitsnya Yaitu Papa Kehtihe Papa Kehtihe Badanam Karega Bikah Hamara Esa Kam Karega Magari Yaitu Dia Mendapatkan Penghargaan Film Fair Award Yang Pertama Sebagai Best Male Playback Singer Udit Narayan Juga Merupakan Salah Satu Penyanyi Yang Mendapatkan Penghargaan Film Fair Award Selama 3 Dekade Dalam Waktu Tahun 80-an 90-an Sampai 2000-an Kemudian Ada lagu-lagu Yang Dinyanyikan Udit Narayan Diantaranya Adalah Yang Pertama Kalian Pasti Tahu Sama Seperti Kumarsanu Dia Bernyanyi Juga Untuk Film Darkan Lewat Lagu Dalam Dinyanyi Kacau Hedil Se Kalian Pasti Tahu Kan Dalam Dinyanyi Kacau Hedil Se Kemudian Oden Narayan Juga Bernyanyi Di Film Kucu Kucu Tahe Original Soundtrack Yang berjulur Kucu Kucu Tahe Kucu Kucu Hota Juri Koyi Juga Bernyanyi Di Film Firzara Dengan Lagu Berjudul May Yah Nah dari dua penyanyi yang tadi saya sudah sebutin bolewover kalau menurut saya sih suara keduanya hampir rata-rata mirip itu cuman kalau menurut saya kalau kumarshano itu suaranya cenderung apa ya cenderung melodius ya suaranya kumarshano kemudian kalau udah narayan suaranya lembut gitu kemungkinan menurut saya itulah perbedaan suara di antara keduanya nah yang kemudian ada playback singer yang ketiga yang main playback singer eh ya terima kasih Terima kasih telah menonton!